Nah ini ada tujuh terdakwa dan juga mantan kadis kesehatan batang hari terkait kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas di daerah Bungku. Kini menjalani sidang. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Tujuh terdakwa tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Bungku akan segera menjalani sidang tuntutan pada selasa 21 Maret 2023. Tujuh terdakwa tersebut adalah Elvieni, mantan kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Zuldis Rafauzi dan Rudy Haryanto, selaku Bokja, Abdu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Diri Himawan, merupakan pelaksana kegiatan. Dan dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting. Dalam berkas perkara, para terdakwa didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer. Dan dalam dakwaan subsidiar kedua tersangka dijerat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Iqbal Jek TV, melaporkan Iqbal Jek TV, melaporkan Iqbal Jek TV, melaporkan Iqbal Jek TV, melaporkan Iqbal Jek TV, melaporkan